Ya bagi umat Islam sendiri, semalam umat Islam memperingati datangnya malam Nisfu Syakban. Inilah saat umat Muslim bersiap untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Selepas Isa, warga Dusun Tarabungan Kaliangat Timur Sumeneb berkumpul di masjid untuk berdoa dan mengaji bersama. Inilah tradisi warga Madura dalam memperingati datangnya malam Nisfu Syakban. Ajang ini juga menjadi wadah silaturahmi warga. Usai doa dipanjatkan, warga pun saling berjabat tangan dan memohon maaf. Dan itu keluarga di sekeliling ini bisa bersilaturahim. Untuk yang dibawa, Pak? Dibawa oleh anak-anak kecil atau warga lain? Kalau dibawa anak-anak kecil itu, kue-kue seperti ini minum-minum malu. Itu diberikan kepada jemaah. Jemaah di sini, Alhamdulillah, sampai penuh. Saling bertukar kue atau jajanan juga menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun. Dengan membagi jajanan, warga berharap mendapatkan maaf dari warga lainnya. Usai memakan jajanan yang dibagikan, warga pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara di Jakarta, ratusan warga Muslim menggelar doa bersama di Masjid Istiqlal pada Senin malam. Kemuliaan malam Nisbu Syaban ini dimanfaatkan ungat untuk membaca Al-Quran dan melaksanakan salat sunnah. Malam Nisbu Syaban ini adalah dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah. Dimana Nisbu Syaban ini persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi Nisbu Syaban ini mempunyai keutamaan yang sangat tinggi nilainya. Malam Nisbu Syaban ini adalah malam penutupan buku kebajikan dan kebaikan selama satu tahun. Nisbu Syaban jatuh pada tanggal 14 bulan Syaban sesuai kalender hijriah. Inilah saat umat Muslim bersiap menyambut kedatangan bulan Ramadan yang tinggal dua minggu lagi. Didik Setia Budi, Lukmanul Hakim, melaporkan untuk Nid.